shalom selamat pagi bapak ibu dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan haleluya bagaimana kabar bapak ibu dan saudara semua saya percaya berkat penyertaan kekuatan dan sukacita daripada alasan antiasa ada bagi kita semua haleluya hari ini mantuhan dalam program resiran renungan singkat GKC Petoran terambil dari satu Yohanes kedua ayat yang ketiga demikian dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus saat ini banyak sekali umat Kristen yang beribadah secara formalitas apa yang didengar sama sekali tidak membekas dan lepas begitu saja rohaninya tidak mengalami pertumbuhan imannya pun sering tertidur jadi satu Yohanes dua ayat tiga adalah warning untuk kita semua saudaraku indikasi dan mengasihi Tuhan bila kita menuruti dan melakukan semua firman Tuhan dengan rela hati suka cita dan penuh ucapan syukur pasti akan ringan oleh karena itu jangan melakukan semua perintah Tuhan dengan bersungut-sungut jangan dengan terpaksa sekali lagi harus dengan suka cita bila kita melakukan semua pekerjaan dengan suka cita maka semuanya menjadi ringan melakukan menuruti firman Tuhan harus dengan serius sungguh-sungguh secara rutin dan berkesinambungan bukan hanya sesaat tetapi untuk selama-lamanya bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan perilaku dan perbuatan nyata maka saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kita sebagai umat pilihan Tuhan umat tebusan yang sangat mahal harganya jangan sekali-kali melepas kepercayaan dan harus tetap mengimani hanya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat Dunia karena apa karena dengan mengikut dia maka hidup kita akan selamat dengan menuruti firmanya hidup kita akan menerima berkat daripada Allah kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa amin Tuhan menyertai mari kita berdoa terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang kau berikan kepada kami hari ini kami belajar kami hendak menuruti firman mu walaupun sulit tetapi kami mau setia kepada firman Tuhan tolong kami agar kami senantiasa menjadi pengikut yang setia menjadi pengikut yang senantiasa mau dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan terima kasih Bapak inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan kami berserah haleluya amin